Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kitab Hukum Kanonik Dalam Kitab Hukum Kanonik 749 Artikel 1 dikatakan demikian Berdasarkan jabatannya, Paus memiliki ketidakdapat sesatan atau invalibilitas dalam magisterium Apabila selaku gembala dan pengajar tertinggi seluruh kaum beriman yang bertugas untuk meneguhkan iman saudara-saudaranya Memaklumkan secara definitif bahwa suatu ajaran di bidang iman atau di bidang moral harus diterima Selanjutnya, dalam Kitab Hukum Kanonik 331 Uskup gereja Roma yang mewarisi secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus Yang pertama diantara para rasul dan harus diteruskan kepada para penggantinya adalah kepala kolegium para uskup Wakil Kristus dan gembala gereja universal di dunia ini Karena itu, berdasarkan tugasnya dalam gereja, ia mempunyai kuasa berdasarkan jabatan tertinggi, penuh, langsung, dan universal Yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas Kemudian, dalam dokumen konsilifatikan kedua Dei Verbum artikel 10 Menjelaskan bahwa tugas untuk menafsir secara otentik sabda Allah yang tertulis Dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada Wewenang mengajar gereja yang hidup Yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus Kemudian, dalam Lumen Gentium artikel 25 Dikatakan demikian Ada pun ciri tidak dapat sesat itu Yang atas kehendak penebus ilahi Dimiliki gerejanya dalam menetapkan ajaran tentang iman Atau kesusilaan Ciri tidak dapat sesat itu ada pada Imam Agung di Roma Kemudian, dalam Lumen Gentium 19 Para rasul itu dibentuknya menjadi semacam dewan Atau badan yang tetap Sebagai ketua dewan diangkatnya Petrus Yang dipilih dari antara mereka Dalam Lumen Gentium 22 Dikatakan demikian Seperti Santo Petrus dan para rasul lainnya Atas penetapan Tuhan merupakan satu dewan para rasul Begitu pula Imam Agung di Roma Pengganti Petrus Bersama para uskup pengganti para rasul Merupakan himpunan yang serupa Kemudian, menurut katekismus gereja katolik Dalam artikel 888-892 Dikatakan demikian Bersama para imam Rekan sekerjanya Para uskup mempunyai tugas utama Mewartakan Injil Allah Kepada semua orang Seperti yang diperintahkan Tuhan Mereka adalah pewarta iman Yang mengantarkan murid-murid baru kepada Kristus Dan mereka pengajar yang otentik Atau mengemban kewibawaan Kristus Untuk memelihara gereja dalam kemurnian iman Yang diwariskan oleh para rasul Maka Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri Menghendaki agar gerejanya mengambil bagian dalam sifatnya sendiri Yang tidak dapat keliru Dengan cita rasa iman yang adikodrati Umat Allah memegang teguh iman Dan tidak menghilangkannya di bawah bimbingan Wewenang mengajar gereja yang hidup Wewenang mengajar itu Harus melindungi umat terhadap kekeliruan Dan kelemahan iman Dan menjamin baginya kemungkinan objektif Untuk mengakui iman asli Bebas dari kekeliruan Untuk memenuhi pelayanan ini Kristus telah mengenugerahkan kepada para gembala karisma Tidak dapat sesat Invalibilitas Dalam masalah-masalah iman dan susila Kemudian dalam katekismus gereja katolik Katolik 881 Tuhan menjadikan hanya Simon Yang ia namakan Petrus sebagai wadas untuk gerejanya Ia menyerahkan kepada Petrus kunci-kunci gereja Dan menugaskan dia sebagai gembala kawanannya Tetapi tugas mengikat dan melepaskan yang diserahkan kepada Petrus Ternyata diberikan juga kepada dewan para rasul Dalam persekutuan dengan kepalanya Jabatan gembala dari Petrus dan para rasul yang lain Termasuk dasar gereja Di bawah kekuasaan tertinggi atau primat paus Wewenang itu dilanjutkan oleh para uskup Kemudian dalam katekismus gereja katolik 882 Paus uskup Roma dan pengganti Petrus merupakan asas dan dasar yang kekal Dan kelihatan bagi kesatuan para uskup maupun segenap kaum beriman Sebab imam agung di Roma berdasarkan tugasnya Yakni sebagai wakil Kristus dan gembala gereja semesta Mempunyai kuasa penuh tertinggi dan universal terhadap gereja Dan kuasa itu selalu dapat dijalankannya dengan bebas Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini Berkaitan dengan dogma infalibilitas paus Berdasarkan dokumen gereja Salam sejahtera untuk kita Selamat menikmati